Nah ini untuk uji cobanya kelihatannya ada peningkatan ya Nah disini sudah jadi pan 5 ya Halo balik lagi bersama kami di modem si merah Kali ini kita bakalan coba eksperimen menggabungkan 2 modem ya Modem orbitelkomsel yang versinya sama dan Kita lihat nanti kita bisa menghasilkan kecepatan yang Lebih cepat atau lebih lambat ya Nah disini kita bakalan menggunakan bantuan dari Si TP-Link TL-R470T+, dan ini merupakan alat load balance dari TP-Link Dan kita bakalan pakai alat ini untuk menggabungkan Kedua koneksi dari modem orbitelkomsel kita yang versi star 2 ya Nah disini kita bakalan pakai alat ini Nah disini bagusnya kita bisa gabungkan 4 ISP sekaligus Cuma satu kelemahan dari alat ini Dia hanya sanggup membawa bandwidth sebesar 100 MB saja Kalau misalnya kalian ingin gabungkan kecepatan internet Yang lebih dari 100 MB jangan menggunakan alat ini Karena dia tidak sanggup mengangkat bandwidth lebih dari 100 MB Kalau 100 MB ke bawah maka kalian bisa menggunakan perangkat ini Ya Nah alatnya seperti ini Sebelumnya saya juga sudah menggabungkan 2 modem orbit saya Yang star 2 dengan A1 Dan sekarang saya penasaran bagaimana ketika kita menggabungkan Modem orbit star 2 yang versinya sama menggunakan alat ini Saya sangat penasaran sekali ketika saya menggabungkan 2 jenis router Atau modem orbitelkomsel yang sama versinya menggunakan alat ini Apakah saya bisa mendapatkan kecepatan yang lebih cepat atau seperti apa Karena saat ini saya membutuhkan koneksi yang lebih dari 50 MB Maka saya coba menggunakan perangkat ini ya Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sekitar 90 atau 80 MB setelah menggunakan alat ini ya Dan disini kita bakalan gabungkan 2 perangkat saya Dari modem orbitelkomsel ke CTP-Link TL-R470T Plus Alat yang khusus digunakan untuk melakukan load balance Tanpa menggunakan mikrotik Dan untuk sumber internet Kita bisa pasang ke port 1, 2, 3, dan 4 Sedangkan yang 5 ini memang khusus digunakan Untuk mengeluarkan hasil load balance di CTP-Link ini ya Jadi kalian jangan masukkan ke sini Nanti kalau kalian masukkan ke port 5 Internet yang sudah kita load disini Tidak bisa dikeluarkan oleh perangkat ini Jadi kita usahakan bisa kalian masukkan ke 2, ke 3, ke 4, atau ke 1 Ya disini kita masukkan ke port 2 saja ya Seperti ini Kalau lampu indikatornya sudah menyala kuning seperti ini Artinya dia sudah berfungsi Kemudian satu lagi kita masukkan ke port 3 Seperti ini ya Nah setelah kita masukkan seperti ini Perangkat ini belum siap Jadi kita harus lakukan konfigurasi terlebih dahulu Untuk melakukan konfigurasi disini saya pakai kabel satu lagi ya Dan ini kita bakalan masukkan ke PC atau komputer yang kita miliki Untuk memasukkan atau untuk mengeluarkan sumber internetnya Kalian pakai port LAN Ya port LAN yang ini Nah disini kita pakai untuk melakukan konfigurasi Dan juga untuk mengeluarkan hasil load balance di perangkat ini Kemudian disini untuk satu lagi modem orbit saya Saya bakalan menggunakan antena 11TBI dari Tutulink ya Yang kemarin kita buat juga Saya bakalan pasangkan ke si Tutulink ini Sedangkan yang ini kita masih menggunakan antena bawaan dari modem orbit delcomsial Dan satu lagi saya copot dan saya bakalan pakai yang ini Supaya berbeda seperti itu ya Oke langsung saja kita masuk ke tahap settingannya Untuk mengaktifkan fitur load balance di perangkat ini Ini keren ya Antena ini bisa juga sebagai penunjuk Oke ya Sekarang kita langsung tancapkan kabel ini ke komputer Oke ujung kabelnya kita masukkan ke ini ya Ke laptop kita Untuk dilakukan konfigurasi Dan selanjutnya langsung kita menuju PC Oke sekarang kita masuk ke tahap settingannya Dan disini kita tinggal login saja ya Setelah PC kita tersambung Jadi kita tinggal lihat disini Apakah sudah tersambung atau belum ya Disini sudah tersambung ya Ke si TP-Link load balance nya Dan kita langsung saja mengakses ke sini Di 192.180.1 ya Kemudian disini kita tinggal masukkan passwordnya Admin123 Kemudian login Oke disini kalian bisa lihat ya Perangkat kita ini sudah tersambung ke si TP-Link load balance ini Dan IP juga sudah kita dapatkan disini Dan disini saya sudah merubah alamat IP nya Segmen IP nya yang 18 dan 19 Supaya lebih mudah untuk menanda perangkat Dan disini kita juga bisa mengakses dari sistem Dari modem orbit kita ya 9 Kemudian yang 8 juga sudah bisa kita akses Artinya Kedua modem orbit telekomsel kita ini Memang sudah tersambung ke Perangkat load balance dari TP-Link Nah disini Ini 9 Ini 1 Oke ya Dua IP yang berbeda Nah selanjutnya Untuk mengaktifkan fitur load balance di perangkat ini Cukup simple sekali Jadi kita tidak melakukan konfigurasi yang rumit Seperti di Mikrotik Jadi kita tinggal masuk saja ke Sini nih Networks Oh sorry Kita masuk ke Transmission Kemudian disini ada fitur load balancing Nah kita buka disini Kemudian kita Checklist ini ya Checklist dan simpan Kemudian satu lagi di bagian bawah Di enable saja Kemudian kita simpan Oke Sesimpel itu cara melakukan load balance di perangkat ini Cukup 2 kali klik Maka bandwidth dari modem kita akan digabungkan Nah ini kalian juga bisa menggabungkan 2 ISP yang berbeda Misalnya kalian memiliki XL Kemudian telekomsel Kalian bisa gabungkan di perangkat ini Oke ya Dengan catatan kalian jangan menggabungkan 2 bandwidth yang lebih dari 100 MB Karena tidak bakalan sampai 100 MB perangkat ini Untuk yang 100 MB ke bawah Masih bisa menggunakan perangkat ini Nah setelah kita melakukan load balance Kemudian di statusnya juga Sudah up ya Di sistem statusnya sudah aktif Seperti ini artinya dia Sudah jadi Dan sekarang kita bisa melakukan uji coba load balance nya Oke sekarang kita masuk ke tahap uji coba Setelah kita melakukan load balance Dan untuk uji cobanya disini kita menggunakan situs speed test Nah disini untuk jenis connectionnya juga sudah multi ya Artinya ada 2 koneksi di dalam Ini di dalam server kita Untuk contoh disini kita menggunakan TP-Link DL R470T plus Oke ya Nah setelah kita melakukan load balance Untuk 2 modem orbital comcell Star 2 kita Dan kita Cek ya Koneksinya apakah ada penambahan atau tidak Kita langsung go Oke Sudah mulai berjalan Nah seperti ini ya Nah ini untuk uji cobanya Kelihatannya ada peningkatan ya Nah disini sudah jadi 85 ya 86 87 88 Oke ya mantul sekali ya Artinya memang ada peningkatan setelah kita melakukan load balance ya Kita gabungkan 2 modem orbit telkom cell star 2 kita Dijadikan 1 dan menghasilkan koneksi yang sangat cepat ya Yang disini sesuai dengan indikatornya menunjukkan 87,75 Namun di bagian upload itu ada penurunan ya Tetapi ini tidak masalah Karena kebanyakan di tempat kita itu Menggunakan modem ini untuk download Atau untuk melakukan browsing di youtube, tiktok atau keperluan yang lain Nah ketika load balance itu bekerja Nah lampu indikator ini ya Dua lampu indikator dari kabel lading kita ini hidup Artinya kedua modem ini sudah berfungsi di load balance Nah disini ya Paketnya sudah dikeluarkan melalui sini Nah disini lampu indikatornya menyala Dan ini juga menyala Artinya kedua paket dari modem orbit telkom cell ini sudah berfungsi Seperti itu ya Nah disini kita bisa mendapatkan kecepatan 87,75 Ini cukup besar sekali ya Coba kita jalankan sekali lagi Hasil setelah kita load balance Nah untuk uji coba yang pertama 87 Dan kita lihat di uji coba yang kedua Nah disini kita bisa mendapatkan 72 masih up ya Oke 77, 78, 79 Nah disini 78,47 Artinya memang ada peningkatan yang sangat signifikan setelah kita menggunakan TP-Link TL-R470T+, ya Artinya si TP-Link ini Si TP-Link load balance ini memang benar-benar bekerja untuk menggabungkan koneksi kita Nah disini kalian bisa lihat juga ya Jenis koneksi yang kita pakai ini Multi Artinya ada dua sumber koneksi yang kita pakai Atau misalnya kalian memiliki satu lagi modem Orbit.comcell Kalian bisa coba masukkan ke port satu lagi Siapa tahu nanti koneksi yang kalian dapat akan lebih kencang lagi Dan perlu dicatat bahwa si TP-Link ini belum gigabit ya Portnya belum gigabit Dia maksimalnya hanya sanggup membawa bandwidth sekitar 100 MB saja Selebih dari itu tidak bakalan bisa ya Nah itu penting juga untuk kalian ketahui Kalau misalnya kebutuhan internet di rumah kalian itu 100 MB Maka boleh menggunakan TP-Link ini Kalau misalnya lebih jangan menggunakan TP-Link ini Karena nanti koneksi yang kalian dapatkan tidak sesuai dengan harapan Nah disini kebetulan kita hanya membutuhkan koneksi di bawah 100 MB Maka bisalah kita menggunakan si TP-Link TL-R470T+. ini Oke ya Inilah hasil uji coba kita setelah melakukan load balance Dan ternyata alat ini benar-benar berfungsi Dan menghasilkan koneksi yang multi Oke ya Silahkan dicoba Semoga terbantu Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Dan sampai jumpa di video berikutnya